Enak disebut adik, inilah daftar kebohongan Ristia wanita hamil tewas dibunuh Agus Mita sang selingkuh di Kelapa Gading. Akhirnya terungkap daftar kebohongan wanita hamil yang tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rupanya ibu hamil bernama Ristia itu menyimpan kebohongan sebelum ditemukan tewas. Saat ditemukan, jasad Ristia sudah berlumuran darah dan kondisi setengah berbusana. Ristia diketahui masih berstatus istri dari suami sahnya. Namun Ristia justru hamil oleh pria lain yang merupakan pacar gelapnya, Agus Mita. Meski tidak ada luka benda tajam dalam tubuh Ristia, namun polisi menjerat Agus Mita dengan pasal pembunuhan. Sebelum tewas, ibu hamil itu ternyata menyimpan sejumlah kebohongan. Ristia ternyata masih berstatus sebagai istri dari suami sahnya. Ia juga rupanya sudah memiliki tiga anak dan pernikahan tersebut. Namun ia diduga tidak mengakuinya dan menyebut anak-anaknya itu sebagai adiknya. Belum cerai secara sah dari suaminya, Ristia diam-diam sudah menjalin hubungan gelap dengan Agus Mita. Bahkan cinta terlarang itu sudah terjalin selama tiga tahun hingga akhirnya Ristia mengandung. Mengetahui Ristia hamil, Agus Mita kemudian memberikan uang Rp300.000 untuk menggugurkan kandungan tersebut. Selain itu, Ristia juga berbohong pada keluarga soal kondisinya yang tengah berbadan dua. Kemudian Ristia rela merantau ke Jakarta atas ajakan Agus Mita untuk menutupi kehamilannya itu dari keluarga. Katanya dia malu sama keluarganya makanya dibawa ke Jakarta supaya keluarga enggak tahu, kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian. Upaya aborsi itu kemudian dilakukan oleh Ristia di rumah keluarganya di Lampung. Diam-diam, Ristia melakukan praktek aborsi ilegal itu di kamar mandi keluarganya seorang diri. Setelah itu janinnya diduga dibuang di sekitar kediaman keluarganya tersebut. Saat tiba di Jakarta, Ristia pun terus-terusan mengalami pendarahan. Apalagi saat itu Ristia juga ditinggalkan oleh Agus Mita ke Lampung. Saat itulah Ristia meninggal dunia karena pendarahan yang ia alami.